Virus Corona kian mengganas. Sejak pertengahan Juli lalu, jumlah penderita COVID-19 meningkat tajam. Jumlah pasien yang harus dirawat nyaris melampaui daya tampung rumah sakit. Fenomena tersebut membuat seluruh pemangku kepentingan cemas. Semua stakeholder bergerak dan bertarung melawan virus Corona. Pelbagai kebijakan pemerintah Aceh mulai dari menambah ruang perawatan dan isolasi hingga memperketat kembali wilayah perbatasan terasa belum cukup. Tepat pada hari raya pertama Idul Adha 31 Juli lalu, Sekretaris Daerah Aceh Takwallah bersama sejumlah pejabat SKPA terkait meninjau langsung asrama haji embarkasi Aceh. Fasilitas tersebut dimanfaatkan untuk penanganan pasien COVID-19 dengan status orang tanpa gejala. Setidaknya ada lebih dari 100 kamar yang dapat dipakai di asrama haji Aceh. Tidak berhenti di situ, upaya penanggulangan COVID-19 di Aceh juga melibatkan berbagai stakeholder. Pada Minggu 2 Agustus 2020, Kodam Iskandar Muda menerjunkan satu satuan setingkat kompi berkekuatan 67 personil untuk membenahi ruang lama. Sejumlah bangsal perawatan di bangunan lawas itu dibersihkan. Penyiapan kedua tempat tersebut dicek langsung oleh pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iryansyah pada malam hari. Tepat, bukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Minggu 2 Agustus 2020. Tengah malam bukan alasan baginya untuk menunda pekerjaan yang urjen dan mendesak. Ia mau memastikan kedua tempat tersebut siap digunakan dan nyaman bagi pasien COVID-19. Hanya dua hari berselang, Selasa 4 Agustus 2020, Peltek Gubernur kembali meninjau fasilitas lainnya yang akan digunakan untuk tempat isolasi khusus orang tanpa gejala yang terkonfirmasi positif terinfeksi virus corona. Fasilitas tersebut adalah rumah singgah di RSUDZA. Penyiapan rumah singgah merupakan alternatif akhir jika jumlah pasien terus melonjak tempat-tempat yang sudah disediakan over kapasitas alias penuh.